Intro Assalamuali Dulur, ketemu lagi dengan Pak D Jalan-Jalan Selamat sore, selamat malam, selamat pagi, selamat dianggap Selamat-amat saja, semoga semuanya dalam keadaan yang sehat Walah sehat, tidak kurang suatu apapun Dulur-Dulur semuanya Kali ini masih di JLS Trenggalek, Pajitan, sana dari Trenggalek, sana ke arah Pajitan Ini kilometer 25 sekitarnya, ini perbatasan Kecamatan Dongko dengan Kecamatan Suruh Karena Kecamatan Suruh, sini Kecamatan Dongko Perbatasan desa, sumber bening, Dulur-Dulur semuanya Nah, kali ini mau ke atas gunung sana Dulur, menuju ke Kecamatan Pule Depan itu belok kiri Menuju ke Kecamatan Pule, Dulur Menuju ke Kecamatan Pule, Dulur Nah, ini Pertikan ini ke kiri Oke Kita belok kiri Mau ke atas gunung sana Ini termasuknya di lereng gunung Sengunglung, Dulur Kali ini Dulur-Dulur semuanya Tak ada jalan-jalan Yang menikmati suasana Di pedesaan Renggalek, ini bener Ini masuk ke desa Yang sembur bening, ya Ya mungkin ya Nah Nah, di jalan ini Kita nggak bisa lurus, karena kayak licin Lewat sini saja Lewat di Kampung Yang mobil itu, saya lewat Bapak-bapak 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 Tengah, Teng Pule Lagi kok tents Ngomong terancang Tidak Ngomong Tidak 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 Temu Tidak Yang naik ini Loh Matak Lu We Ya Oh Oh rumahnya bagus-bagus lor sini lor lama ndak lewat sini lor Hai di sini seputaran sini di seputaran dongko pule ini sekarang ada trennya naik ke puncak semunglung lor jadi ya naik ke puncak gunung hiking tapi tadi belum nyobok ya rokok-rokok ya tadi tuh yang lurus itu dari tanah itu segalanya rokok order kita masuk ke wilayah perhutani ke hutan-hutan Bismillahirrahmanirrahim menuju ke Kecamatan pule lewat tan sengunggung masih nyala adungan ndak nyala repot salah masuknya seperti ini kalau dulu kayaknya sini untuk kendaraan pro sampat cukup ya tapi sekarang yo mungkin nggak difungsikan pilih lewat jalan yang lain yang luwe enak akhirnya menyempit seperti ini lor Alhamdulillah ini asap-asap ini kering muka di depan nanti sana yo yo kering juga Hai kayaknya kalau enggak salah pada pernah lewat beberapa kali dulu sekitar lima kilo dari pertigaan itu tadi namanya pertigaan banjar menuju ke balai desa pulai lima kilo nah seperti ini lor tadi yo kutu sering ngebel ngebel karena jalannya cuma jalan setapa kalau berpatasan dengan motor yang lain ini juga gantian sampai di sini Alhamdulillah masih lancar dan itu tadi lho kering jalannya yang pak dia takut itu kalau lewat sini karena beberapa kali dulu itu habis hujan ois hancur lebur jalannya lor Alhamdulillah nah ini sudah agak lebar ini lebar-lebar ini ngalah lebar-lebarnya di hutan lho kayak jalur terabas lho dulu yang sini lu luar biasa perlu efad kalau sudah musim penghujan ya wassalam bahwa sepeda motor lewat sini yang mengetril ngaca yang sanggup Pak B enggak sanggup lalu tidak musim penghujan lewat sini pasti becak jalannya terus sungai gini banyak air yang memotong jalan kan enggak ada jembatannya lor tidak desa tanya desa tanya desa tanya yang di lereng sungung klung lor wiii wiii wiiiii bahwa silutong beautiful Oke kita jalan lagi Jalan lagi lor Bismillahirrahmanirrahim Sampatkan disempat-sempat naik Pak D lewat sini mungkin ada yang pengen lihat kalau dari jalur GLS Trenggalek Pasitan tempatnya di perbatasan desa sumber bening kecamatan jongkok dengan desa puru kecamatan suruh itu tadi kita seta tadi lor yang paling xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx yuk kalau matic yuk bisa cuman yuk kalau matic agak besar seperti enaknya eh bahaya selip loh sini kalau matic kecil-kecil kayak beat itu kayak bisa cuma jangan pakai Mio kalau kalau Mio nggak kuat kayak pengalamannya padeh Mio nggak kuat lama Mio lama terus di depan nanti ada namanya Watondo ya stoknya nanti tak sebilkan sedikit ya tentang Watondo ya kalau nyari tempat ini nggak bisa nah ini orang ke hutan ini nyari pakan ternak ini moternya disini sudah sampai di perempatan sini kalau ke atas sana ke atas gunung loh jadi ini di tengah-tengah kita sana ke kampung lagi juga ada hutan lagi jalannya seperti ini tapi di depan kalau yang sudah-sudah dulu sudah enak di depan situ Coba kalau boncengan ini yuk 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 hahaha sangat tersisal ini depan ini sudah terblok Hai daftar blok alhamdulillah nah aman kalau sampai sini dari arah pule bisa mobil sampai sini kalau dari arah pule bisa Hai seperti ini dulur-dulur semuanya Hai senang ya ah ngempet sebenarnya tadi-tadi sebenarnya yang ngempet ini tuh hahaha ngawur lagu kalau becek Oh ini terputus lagi terus dibawah situ sudah cor lagi yang lumayan enak jalan ke hutan Hai 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 ini sudah cor lagi yang senang juga hai 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 alhamdulillahnya cerah hari ini Hai jauh berhubung agak capek efek lapar biasanya konsentrasinya bujar atas itu hai 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 harap hati-hati dengan daun rinos yang menumpuk di jalan biasanya licin kita sepilkan yang namanya di depan ini kita cari parkir kayaknya bisa ah parkir sini ini turun itu sudah sampai kendengan ini gak salah namanya Watuondol ke bawah sana si lolon Watuondol Watuondol selamat menikmati selamat menikmati kita tadi dari sana dari atas lor jalan di atas Watuondol kita menjelaskan kita menjelaskan kita menjelaskan Oh ya Oh dari damen ya ya bukan orang sini lho orang gonggong orang gonggong orang suhru yang lewat sini semilir Hai dengok kami cocok ya sini-sini Hai pas ini Oke kita teruskan perjalanan lho menuju pulang ini namanya Watuondo yang bawah sana Oke kita jalan lagi menuju Desa Pule kalau sebenarnya kayaknya sini sudah masuk ke wilayah Desa ini ekstrim ini turunnya tapi sudah enak lebar-lebar terus carblok tapi harus tetap di hati hai 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 dalam yang korte ini gimana asik ini bawah ini namanya mbong-tambong terkesitu sebentar ya akhirnya ada apa enggak selamat datang di mbong-tambong pule terenggale mbong-tambong airnya ada seperti ini kok tinggal dikit lho apa 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 Terima kasih telah menonton! Hai sudah sampai dimbong-tambong jadi kita tadi lewat atas sana dari balik gunung tanah Oke kita jalan lagi itu ngomong-ngomong namanya dari jalan utama mungkin sekitar dua kilo kalau ada hanya daftar semuanya sudah di pamping-pamping bloggini lor hai 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 sore ini yaitu kecuali-kecuali gini kacat Hai cari usara negara hahaha 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 caranya gini mobil juga bisa Hai mobil bisa beda motor lancar biasa nek sore banyak yang jogging belum ada yang jogging ya apakah di pagi ya segini atau minggu tak ya hai 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 kita keringgok semuanya Hai lumayan rata hai 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 depan sebelah kanan ada hai 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 ini masing-masing tapi nggak tetap ke sana ya sudah enggak jauh lagi di depan itu sudah Hai teman-teman Hai pantor kisah Kule Hai tanpa kisah hai 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 sampai kita hai 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 nah ini balet desa Kulai alhamdulillah terakhir baik dulur-dulur semuanya Terima kasih ikuti video newati jalan-jalan dari Kecamatan berbatas dengan Kecamatan Dongo dengan Kecamatan buruk menuju kecamatan pulih lewat gunung-sungunggung hahaha orang pocahnya tapi nggak pocahnya cuma pengunggung tembus di kantor balik desa pulih dulu-duh semuanya ada kawinnya padahal juga minta maaf ada salah-salah kata juga minta maaf ada hal-hal yang kurang pernah juga minta maaf Hai terima kasih sampai ketemu di video nepak di jalan-jalan selanjutnya salam dari desa wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh